Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Diosru. Pemirsa kita ke informasi pertama, guna menjaga repisan negara terjaga dan meningkatkan pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Presiden Joko Widodo mendorong para kepala daerah untuk mengajak masyarakatnya berwisata di dalam negeri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong seluruh kepala daerah untuk mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga agar sektor pariwisata tidak mengalami defisit dan menjaga stabilitas defisa di tengah krisis global. Ini kita bisa defisit ini wisata kita, yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati defisa kita bisa lari lagi, caranya kita tidak rem. Presiden menilai Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Danau Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Bangka Belitung, hingga Jakarta. Pak Gubernur, Pak Kuwati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Oleh karena itu Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk dapat membatasi kegiatan kunjungan ke luar negeri dan mengajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Presiden sendiri mengaku sangat selektif dalam memilih kunjungan ke luar negeri dan hanya memilih kunjungan yang akan memberikan manfaat signifikan. Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling dua atau tiga. Karena betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang kita keluar itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem, rakyat juga kita beritahu, gunakan untuk wisata di dalam negeri saja. Pemirsa tingginya angka indikator pendapatan pajak, belanja konsumen, dan indeks manufaktur membuat Presiden Jokowi Dodo optimis pemulihan ekonomi berkembang semakin jauh di tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, Presiden Jokowi Dodo menilai bahwa pemulihan ekonomi Indonesia relatif pasti kuat. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutan United Oversus Bank UOB Economic Outlook 2023 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, kabis 29 September 2022. Indikator ketangguhan ekonomi Indonesia terlihat dari realisasi pendapatan negara yang didorong oleh pendapatan pajak, pertumbuhan konsumen, dan indeks manufaktur. Pendapatan negara sebut Presiden mencapai Rp1.764 triliun atau tumbuh 49% year on year. Sementara, pendapatan pajak mencapai Rp1.171 triliun atau tumbuh 58% tahun ini. Perbaikan ekonomi juga didorong oleh pendapatan biaya cukai sebesar Rp206 triliun atau tumbuh 30,5% Sementara penerimaan negara bukan pajak berawal pemasukan sebesar Rp386 triliun. Dengan kelihatan ekonomi masyarakat yang tinggi, Presiden optimis ekonomi Indonesia kuartal 3 dapat tumbuh 5-6%. Kita lihat realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.764 triliun. Ini tumbuh 49% year on year. Kemudian, ini yang para pembayar pajak, saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena penerimaan pajak sampai sekarang mencapai Rp1.171 triliun. Tumbuh 58%. Tumbuh 58%. Tahun 2024 menjadi target Presiden Joko Widodo menghapus kemiskinan hingga 0% di tanah air. Penghapusan kemiskinan ekstrim dicapai dengan menetapkan tiga instrumen kebijakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta jajarannya untuk bekerjasama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di tanah air. Pada tahun 2024, pemerintah telah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sampai dengan 0% dengan menetapkan tiga instrumen kebijakan. Yakni pertama, terkait penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim 2022 hingga 2024. Kedua, ketersediaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang padan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Ketiga, penetapan pedoman umum pelaksanaan P3KE bagi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan bahwa data terkait kemiskinan ekstrim sudah ada dan jelas, sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrim dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat. Dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari International Rice Research Institute yang juga didampingi oleh FAO. Tapi jangan senang dulu, karena sekali dunia penuh dengan ketidakpastian. Krisis pangan, krisis energi. Kita baru saja menyesuaikan harga BBM, tapi coba dibandingkan dengan negara-negara lain. Harga sampai Rp32.000, sampai Rp30.000, Rp24.000. Gas bisa naik sampai 500 persen. Kondisi-kondisi seperti ini yang kita harus tahu. Informasi selanjutnya, Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama mengatakan, persiapan Relijian 20 telah hampir matang. Agama dinilai para anggota G20 berpeluang menjadi solusi dari beragam masalah di dunia. Pengurus Besar Nadatul Ulama bersama Liga Muslim Dunia akan menggelar forum R20 atau Relijian 20 yang merupakan forum pemimpin-pemimpin agama dunia yang juga akan menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian forum G20. Forum Dialog Antartokoh Agama Dunia yang berlangsung dua pekan sebelum KTTG 20, tepatnya pada 2 hingga 3 November 2020 di Nusa Dua Bali, berupaya mewujudkan kerjasama semua agama dan bangsa di dunia untuk mendorong terciptanya struktur politik dan ekonomi global yang selaras dengan nilai-nilai luhur setiap agama. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam forum FMB 9 mengatakan, persiapan R20 telah mencapai persiapan yang matang, sekitar 70 persen dan 30 persen lainnya persoalan teknis yang dapat diselesaikan. Dari 20 negara anggota G20, 15 negara menyatakan siap datang secara tertulis dan 60 partisipan juga telah menyatakan komitmennya untuk menghadiri forum tersebut termasuk perwakilan dari negara Vatikan. Ketua Umum PBNU Yahya berharap dari forum R20 akan menghasilkan sejumlah kesepakatan para pemimpin agama tentang cara pandang bersama sehingga agama bisa menjadi bagian dari solusi berbagai masalah global. Dalam kenyataannya ada masalah, masalah yang besar, yang mendasar terkait hubungan di antara kelompok-kelompok-kelompok agama dan tidak ada cara untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah itu selain bahwa agama-agama dan para pemimpin-pemimpinnya ini harus berdialog secara jujur tanpa menutup-nutupi, terus terang, dan langsung menohok kepada sumber dari masalah-masalah yang ada itu. Nah dengan cara itu, dengan dialog yang jujur itu, yang terus terang itu kita harapkan ya kita jadi tahu apa masalah yang nyata dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Terima kasih sudah menonton!